Menteri Perekonomian Air Langga Hartarto jadi salah satu dari empat menteri yang menghadiri panggilan sidang Mahkamah Konstitusi hari ini. Dalam kesaksiannya pemirsa, Air Langga menjawab pertanyaan salah satu hakim konstitusi, Daniel Yusmik, seputar bantuan sosial atau bansos. Menteri Perekonomian Air Langga Hartarto bersama dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menko PMK Mohamjir Effendi menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi MK hari ini dengan kapasitas sebagai saksi. Air Langga menjawab seputar kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama rakyat yang berada di garis kemiskinan yang memang mendapatkan bantuan sosial. Seperti diketahui, harga bahan sembako seperti beras mengalami pelonjakan efek dari bencana alam El Nino. Yang tercatat sebesar 10,33 persen, beras mengkontribusi kepada inflasi di bulan Maret saja 0,74 persen. Jadi pada periode El Nino tersebut, produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat. Nah itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan El Nino. Dalam kesempatan yang sama, Air Langga juga menjawab pertanyaan hakim seputar bantuan sosial atau bansos yang tak ada kaitannya dengan pemilu. Apa yang disampaikan yang melihat Prof. Arief, seolah-olah ada korelasinya karena jabatan Bapak ini kemudian suara Partai Golkar naik signifikan gitu. Mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan jabatan Bapak, apakah masih sampai dengan saat ini menduduki jabatan tersebut atau tidak. PCPN itu berdasarkan Perpres nomor 48 tahun 2023, itu sudah berakhir tanggal 4 Agustus 2023 Pak. Jadi ini berakhir jauh sebelum pemilu Pak. Kemudian izin yang mulia Pak Saldi Isra, ini terkait dengan, kembali terkait dengan resiko pangan yang 11,3 triliun. Ini kan belum dicairkan Pak, jadi ini masih dalam pos. Dan El Nino di tahun lalu itu sudah dicairkan dan sudah berjalan. Tetapi di tahun 2024 ini, ini belum berjalan. Kemudian izinkan terakhir Pak Ketua, kalau boleh menjawab hal yang tidak diagendakan Pak. Karena tadi diangkat oleh Yang Mulia Pak Arief Hidayat. Dan itu sudah menjadi berita di media Pak. Saya baca begitu sesudah sholat jubat banyak berita. Jadi izinkan kalau diperbolehkan, pertama saya hadir, ini undungan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu Presiden. Yang kedua, saya hadir sebagai Menko Perekonomian. Jadi pertanyaan terkait Golkar, mohon izin saya tidak jawab. Tetapi ada satu yang bisa saya pastikan, bahwa Bansos itu bungkusannya tidak ada yang berwarna kuning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang warna lain ada, Pak? Saya tidak tahu. Tim TV One mengabarkan.